Intro Gedung pasar baru Talambanjar jadi bangun sejak 5 tahun lalu akhir Desember ini akhirnya dapat dimanfaatkan para pedagang sejak Rabu siang pemerintah kota Jambi sudah mulai merelokasi para pedagang yang sebelumnya berjualan di pasar Talambanjar lama yang berjarak 500 meter dari pasar Talambanjar yang baru meski banyak pedagang yang belum siap dan fasilitas di pasar yang baru juga masih tampak amburadul namun relokasi pasar Talambanjar baru ini tetap terus berjalan di lokasi pasar yang baru tampak wali kota Jambi Syaripasya bersama kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota Jambi Kombari, Kasatpol PP kota Jambian Ismar, Camat Jambi Timur Rahmat dan sejumlah pejabat Pemkot Jambi Layja melihat langsung prosesi relokasi pedagang ini relokasi pasar ini dilakukan karena kondisi pasar yang lama sudah sangat penuh sehingga banyak para pedagang yang berjualan di pinggir jalan meski dipindahkan ke tempat yang lebih baik namun jumlah kios dan lapak yang dibangun belum dapat menampung semua pedagang yang ada di pasar Talambanjar lama dari sekitar 1.400 pedagang yang ada di pasar yang lama hanya dapat tertampung 1.060 pedagang di kios dan lapak yang baru para pedagang pun berharap pemerintah kota Jambi melalui dinas perindustrian dan perdagangan kota Jambi segera mencarikan solusi agar dapat menampung pedagang yang belum dapatkan kios ataupun lapak untuk berdagang terkait masih adanya pedagang yang belum tertampung di pasar Talambanjar yang baru pihak Pemkot Jambi telah mempersilahkan pedagang yang belum tertampung untuk menempati lahan yang berada di belakang bangunan pasar yang baru saya jualan di pasar baru sejak tahun 2006 pak sekarang sudah direlokasi sudah dapat ya? saya belum dapat terus pak pak berapa temannya yang belum dapat? oh banyak pak, banyak sekali pak tapi sebelumnya sudah didata belum? sudah, kalau Yomara Jambi katanya belum saya kan orang pertama dia, tidak juga dapat pak iya, harapannya gimana? alamat saya? saya, alamat saya di Talambanjar RT32 terus harapannya? supaya didapat kios gitu ya? iya, dapat tempat lah masa orang kota media tidak dapat kata Yomara Jambi mau disahakan? nantinya pihak pemerintah kota Jambi akan membangun kembali fasilitas pendukung lainnya yang saat ini belum ada di pasar ini seperti kekurangan lapak pedagang, macet, dan ruang khusus untuk ibu menyusui kios di... sudah kita bubarkan, jalan tidak boleh dipakai lagi untuk perdagangan semua masuk ke sini jadi kiosnya gratis atau tetap bayar pak? kios ini beberapa bulan tiga bulan kita gratiskan bulan keempat baru kita hitung retribusinya pak, masih ada pedagang yang belum dapat lapak nih pak? gimana pak? ya, untuk diketahui bahwa kita prioritaskan dulu adalah pedagang-pedagang yang berasal dari kota Jambi ya, pedagang dari kota Jambi kita prioritaskan untuk masuk semua kebangunan ini nah, kalau ada pedagang-pedagang dari luar kota Jambi tetap kita tampuk juga mungkin kita tempatkan di belakang nanti karena kita juga sudah membebaskan lahan di belakang itu ada 1.400 meter segi tapi belum kita kerjakan mungkin kita kerjakan di APBD perubahan nanti tapi kita akan coba dulu, kita fasilitasi kalau memang memungkinkan di belakang kanan pasar baru lama fungsinya nanti diapa kan? pasar baru lama nanti kita akan membangun kembali mungkin apakah sebagai pusat elektronik atau tempat apa nanti diharapkan pada hari Jumat mendatang semua pedagang di pasar talam banjar yang sebelumnya berjualan di gedung yang lama dan di sepanjang jalan talam banjar dapat masuk ke lokasi pasar talam banjar yang baru sehingga tidak menyebabkan kemacetan di jalan dari Kota Jambi, Tim Liputan, Jambi 28 TV Jambi 28 TV Jambi 29 TV